nge-share ke grup sepertinya bukan masalah kak oke guys di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan dari komenan di video terkait aku yang ada di deskripsi ya guys nah jadi apa yang saya sampaikan ini berdasarkan fakta dan pengalaman saya pribadi ya, nah biar teman-teman makin yakin dan apa yang saya sampaikan itu benar ini aku kasih fakta dan contohnya ya guys, nah jadi kita masuk dulu ke facebook nah ini ya oke kita masuk ke bantuan dan dukungan terus kita masuk klik ke kota masuk dukungan nah ini kita klik yang peringatan anda oke disini saya mau kasih lihat ke teman-teman ya guys jadi saya dulu sebelum konten facebook pro saya sering banget nge-share ya postingan postingan ke grup-grup seperti itu jadi dulu saya sering banget nge-share postingan postingan ke grup-grup ya nah ini contohnya ya guys semua ini adalah karena nge-share ke grup-grup ya postingan ini melanggar standar komunitas tentang sepam ya coba kita buka coba kita buka ini ya guys ini karena ada saking lamanya ya tahun 2020 contohnya ini tentang postingan anda ini tuh terkait dengan sepam postingan ke grup-grup ya saya share ke grup-grup karena terkadang itu grup itu kan ada yang ngebolehin ada yang izinin ada yang enggak ya sedangkan saya kan random ya ngirim ke grup-grup asal saja dan itu tidak diterima dan bisa menyebabkan pelanggaran sepam seperti ini dan ini sepamnya karena sudah lama ya jadi sudah enggak bisa dihapus ya oke seperti ini ya ini tuh tahun sebelum sebelum kenal facebook pro ya tahun 2020 jadi ini pelanggaran karena memang nge-share ke grup-grup seperti itu bukan karena pakai sorotan atau pengikut karena dulu belum ada yang namanya pakai ad sorotan dan ad pengikut jadi saya belum menggunakan itu tapi ini adalah contoh pelanggaran tentang sepam yang saya lakukan karena nge-share postingan ke grup-grup seperti itu oke teman-teman perhatikan disini tuh tanggalnya sama 24 semua ya 24 24 24 Maret 2020 ini waktunya juga sama pukul 0026 yang ini ya yang ini 0027 karena apa ini karena saya nge-share ya nge-share nya kan mesti selang 1 detik 1 detik gitu loh guys saya nge-share per grup-grup ya nah jadi grup yang saya share ini dia tidak terima dan dia tidak menerima apa yang saya share ke grup mereka kayak gitu jadi maksudnya ke pelanggaran sepam ini ya guys nih contohnya seperti ini jadi ini di waktu yang sama jadi waktunya selang 1 menit eh 1 menit atau 1 detik kayak gitulah ya guys ya tapi ini di hari yang sama nih 24 24 24 24 24 24 24 Maret ini aku buat ke beberapa grup ini ya nih sampai ke sini nih tidak lama ini saya juga melakukan hal sama karena masih awam banget di facebook pro ya saya share karena dengan harapan biar jam tayangnya bisa naik kalau saya share ke grup-grup kayak gitu ya atau jangkauannya bisa luas ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi ya guys yang ada malah saya kena pelanggaran sepam nah setelah itu baru saya langsung hapus karena waktu itu saya udah ke facebook pro jadi saya gak bisa ngasih bukti lagi ya ya intinya kayak gitu nah ini adalah contoh pelanggaran sepam karena nge-share ke grup-grup ya guys nah teman-teman boleh coba kalau mau nyobain biar teman-teman tau seperti apa sih pelanggaran kalau nge-share ke grup-grup kayak gitu oke semoga bermanfaat guys kemudian